Intro Salam budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama masalah Rosy Banyuwangi Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung di channel youtube Masalah Rosy Banyuwangi Sekarang saya Nabi Burit Di sore hari bersama Adik saya namanya siapa Radit Aceh Kurniawan Jadi kali ini teman-teman kita Menjelajah salah satu wisata pantai Yang ada di Ketamatan Persanggaran Kabupaten Banyuwangi khususnya Pantai Lampon Jadi ini adalah Destinasi wisata pantai selain Pulau Merah, Teluk Ijo, Wediireng, Raja Kusi Dan masih banyak destinasi pantai Yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya Di Ketamatan Persanggaran yaitu Pantai Lampon Nah dari Pantai Lampon ini Ada salah satu spot yang Bisa kita gunakan untuk Berselfir ya Yaitu apalagi kalau bukan Sebelah ini namanya di belakang saya Namanya Duo Kike Jadi di Duo Kike ini biasanya Teman-teman Penikmat wisata Jadi peselancar Ada beberapa yang Juga datang ke sini Mereka datang Kesini untuk berselfir ya Dan menikmati Suasana yang ada di Pantai Lampon ini Jadi disini Di Duo Kike ini Kita bisa berselfir ya Coba Anda lihat Tempatnya sangat menarik Anda bisa naik disana Tapi memang agak curam Jadi kalau yang suka Pantai Lampon Biasanya disinilah Lokasi digunakan Untuk Pantai Lampon Peserta Jadi seru pokoknya Anda harus mencoba disini Kita lihat Sebelah sana Dari Duo Kike Oke Sampai berjumpa Ini adalah salah satu spot juga Dari Duo Kike teman-teman Di belakang saya ini Ada batu besar ya Jadi Tadi disana Kita bisa berselfir ya Disini pun juga Bisa Ada beberapa batu Cukup besar sekali Teman-teman Kita coba lihat Suasananya masih asri Ini masih Satu wilayah dari Pantai Lampon ya Ini Belakang saya ada Bebatuan ini Terus Sebelah sini juga ada Bebatuan juga Jadi buat teman-teman Yang mau datang ke Banyuangi Selesai ke Pantai Lampon Saya kira wajib Untuk mencoba Salah satu spot Selfie yang cukup menarik Yaitu di Duo Kike Nah informasi yang beredar Dari Sesetengah Konon di Duo Kike Ini Dulu nya itu Ternak Dibuat Untuk Pembunuhan Membunuh orang-orang PKI Kabarnya sih gitu Mayaknya Dibuang disini Tapi Tidak tahu benar Atau tidaknya Tapi Info yang beredar Itu seperti itu Jadi kalau Untuk Wisata Ke H3 Jadi Yang bagi Yang suka Ugi nyali Saya kira Disini kalau malam Itu seru Karena memang Konon Sejarahnya seperti itu Tapi karena Ini Ketiatan saya Pada sore hari Jadi Tidak terlalu Tempatnya Ya Tidak perlu gitu Serang Energi negatifnya Tidak perlu gitu Terasa Tapi Saya kira Disini Ini adalah Salah satu tempat Yang menarik Untuk Dibuang Selviria Untuk diabadikan Ayo datang ke Banyuani Pasti Anda ingin kembali Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Tidak Terima kasih telah menonton!